Jika kita menikmati yang kita lakukan, sesungguhnya kita telah berhasil, sebenarnya ini hanya masalah waktu saja. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, share lagi nih teman-teman kegiatan aku, kegiatan sering berumah tangga yang hidup di desa dan hidup sadarhana. Alhamdulillah masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini, jadi aku mau bongkar belanjaan dari warung, eh dari warung, dari pasar ya teman-teman. Ini tadi aku ke pasar, cuma nyari bawang merah, aku beli bawang merah 1.4, 8.000 rupiah. Untuk tempe aku beli 5.000 rupiah, dapet 3 papan, tadi juga aku ada beli beningan, ada juga beli apa ini namanya, kecambah ya teman-teman. Jadi secambah ini aku beli 2.000 rupiah, untuk sayur beningannya isiannya ada wortel, ada kol, dan juga ada seledri-nya. Ini aku beli 5.000 rupiah ya teman-teman, jadi Alhamdulillah cukup banyak gitu. Dan tadi juga aku beli mie putih alias mie bodas, kira-kira aku mau bikin apa lagi? Kayaknya udah bisa ditebak ya teman-teman, aku mau bikin apa? Yaps, bener banget, aku mau bikin soto lagi. Karena di kulkas itu masih ada daging yang waktu itu ya, jadi aku mau bikin soto lagi ya teman-teman. Karena mubazir juga, kalau nggak cepat-cepat dimasak takutnya nggak enak, sebenarnya sih aman-aman aja gitu. Tapi kalau suami aku tuh kayak daging-dagingan itu terlalu lama masaknya, ataupun terlalu lama di kulkas gitu ya. Nah itu tuh kayak males teman-teman makan itu, kayak kurang suka katanya kayak gitu. Nggak apa-apa, jadi disini aku udah ada bumbunya juga. Kemarin waktu aku bikin soto itu kan bumbunya banyak. Jadi aku pisahin jadi dua, dan ini yang sisaannya masih ada. Jadi disini tinggal aku tambahin aja untuk daun apa itu namanya, daun jeruknya ya teman-teman. Ini ada bumbunya seperti biasanya ya teman-teman yang udah nontonin video aku pasti udah paham banget lah ya. Aku pokoknya sering banget teman-teman bikin soto. Selama bulan puasa ini udah sekitar tiga kali ini ya teman-teman aku bikin soto, Masya Allah. Dan ini tuh bumbunya cuma ada bawang putih, bawang merah, merica, kemiri, kemudian jahe, kunyit, dan juga ada sereh. Kemudian ada juga daun jeruk tentunya dan daun salam juga. Nah ini aku kasih air secukupnya aja. Nah teman-teman masak apa nih hari ini? Nah ini aku kasih garam ya teman-teman biar lengkap aja lah ya. Ya iya dong masak, ya gimana sih ya? Kalau masak nggak dikasih garam ya lucu ya rasanya kayak apa gitu. Mending nggak dikasih apa ya, mending nggak dikasih gula daripada nggak dikasih garam. Kalau garam itu kayaknya menu, eh menu apa itu namanya? Kayak penunjang utamanya ya topiknya lah intinya. Kalau rasanya nggak ada garamnya ya aneh kan. Nah teman-teman Masya Allah Alhamdulillah ya ini tuh udah aku masak. Jadi ini tuh kayak serasa cepet aja masaknya soalnya kan udah ada dagingnya udah tinggal ngegoreng. Kemudian bumbunya juga udah ada. Jadi enak aja tinggal pelung-pelung-pelung aja gitu. Ini aku mencuci dulu untuk si daun seledri sama si kolnya ya teman-teman. Masya Allah ini tuh aku udah pake tripod baru yang kemarin aku beli. Aku tuh tujuannya seperti ini ya teman-teman. Aku bisa nge-record bagian pas aku ngiris-ngiris seperti ini di apa ya. Sedeket mungkin, nggak sejelas mungkin. Karena biasanya kalau pake tripod yang satunya itu kurang jelas. Kalaupun aku zoom gitu loh teman-teman. Dan untuk kalian semua yang pengen juga link-nya. Nanti aku sematkan di description box aku ya. Untuk harganya tuh murah ya teman-teman. Cuma Rp34.000. Kalau nggak Rp33.000-an gitu. Pokoknya kalau nge-youtube ini ya kita usahain lah ya. Untuk penunjangnya gitu ya. Misal tripod gitu ya diusahain senyaman mungkin. Yang kita nyaman aja gitu. Tripod aku tuh ada berapa ya. Sekarang ada tiga gitu. Yang khusus untuk nge-vlog gitu ya. Tapi aku mah kayak belum berani nge-vlog ke pasar kemana gitu. Pake tripod kayaknya kayak belum berani aja gitu. Dan untuk yang bersih-bersih ada sendiri gitu. Dan untuk masak-masak ada. Jadi enak aja gitu teman-teman. Nah untuk kol sama daun seledri-nya. Udah aku iris-iris ya teman-teman. Jadi ini tinggal aja. Nunggu si dagingnya digoreng. Ini untuk kuahnya juga udah aku kasih taburan daun seledri. Nanti juga aku kasih taburan bawang goreng. Tapi disini aku belum iris-iris untuk bawang goreng. Nah disini tadi aku juga udah kupas-kupas sih bawang gorengnya ya teman-teman. Jadi disini aku kupas-kupas aja. Karena biasanya aku ada setok ya untuk bawang goreng. Tapi untuk kali ini ini udah abis gitu loh. Jadi aku buat aja untuk bawang goreng hari ini. Untuk bawang perbawangan di tempat aku ini sekarang lagi. Apa ya agak turun gitu teman-teman. Satu kilonya itu 28 ribu. Yang tadinya 30 ribu. Ya lumayan lah ya turun 2 ribu itu kalau emak-emak udah pokoknya udah seneng banget gitu ya. Dan oke Alhamdulillah untuk urusan perbawangan udah selesai. Disini aku siapin minyak dulu untuk goreng si perbawangannya. Halo teman-teman masak apa hari ini? Kalau aku sih ya masaknya yang apa ya disukai sama keluarga aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang menu-nya aku itu sama terus gitu ya. Soalnya suka bingung sendiri gitu. Mau masak apa lagi? Mau masak apa lagi? Gitu ya. Ya hasil masaknya yang senemu aku ide aja. Nah teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini tuh untuk perbawangannya agak gosong. Tadi tuh aku tinggal kemana gitu. Kalau nggak salah terus lupa ngecilin api gitu. Yaudah lah ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakainya gitu teman-teman. Nah ada yang komen juga katanya. Bun wajannya kayaknya enak banget ya yang kecil itu. Iya bener banget. Enak banget ini tuh kayak nggak lengket sama sekali dibuat goreng-goreng apapun. Dan juga dibersihinnya itu gampang teman-teman ya. Soalnya aku tuh kayak apa ya ngebersihin wajan ini kan nggak sekali aku masak terus aku bersihin nggak ya. Biasanya dia tuh kayak kalau udah menghitam di belakangnya. Nah itu tuh dia mudah dibersihin sama si apa itu namanya amplas aja. Modalnya cuman amplas sama sabun colek ya teman-teman. Aku nggak pakai apa-apa. Oke Alhamdulillah ini udah matang untuk si daging. Itu dagingnya cukup banget sih menurut aku. Dan ini aku mau goreng cabai buat persambalannya ya teman-teman. Pokoknya nggak afdol banget kalau masak soto nggak ada cabainya. Dan ini aku mau ulek-ulek aja sih teman-teman untuk si cabainya. Aku kasih garam aja biar ngelembutinnya ataupun ngehalusinnya itu enak. Dan ini yang aku maksud ya aku tuh pengen beli tripod yang kemarin aku beli itu tuh kayak begini. Pas aku nyambel pas aku iris-iris itu di bagian deket. Kalau tripod yang satunya itu kakinya kan lebar ya teman-teman. Kakinya kayak apa ya lebar gitu loh. Jadi agak susah dibuatnya gitu. Alhamdulillah ini udah matang. Udah selesai maksudnya ngulek-nguleknya ngehalusnya udah selesai. Dan disini aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman semua. Dari tadi kayaknya belum sapa-sapa ya udah nerocos aja kemana-mana. Dan kayaknya tadi udah siap juga tinggal nunggu maghrib. Ya Allah tinggal nunggu maghrib. Padahal ini mah masih lama. Ini sekitarnya jam berapa ya pokoknya masih sore. Belum yang terlalu sore banget gitu. Ini aku sambil lap-lap aja biar kerjaannya cepet kelar aja. Oke sambil nonton video aku yang lagi beberes, yang lagi masak ini ya. Aku mau sapa-sapa dulu untuk teman-temanku semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Yang selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Yang udah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk nonton video aku yang sangat receh dan sederhana ini. Aku mau ucapkan terima kasih banyak ya. Selamat datang juga yang baru mampir. Salam kenal dari aku orang Sumatera Selatan yang tinggal di sebuah perdesaan. Aku adalah ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya berkegiatan di rumah. Untuk kalian semuanya yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya teman-teman. Ataupun bantu dukungannya setiap hari. Aku akan tayang video di jam 8 pagi sama di jam 4 sore. Pokoknya yang belum mengaktifkan tombol loncengnya boleh banget diaktifkan tombol loncengnya. Agar kalian semuanya bisa dapat notifikasi terbaru dari aku. Nah teman-teman Masya Allah kemarin tuh aku ada sempet baca komen katanya bun aku tuh penonton setia bunda. Aku tuh selalu nonton tapi kenapa ya sekarang view bunda itu lagi kayak turun gitu. Ya Allah Masya Allah terima kasih ya yang udah selalu nonton yang selalu dukung channel aku. Sekarang ini aku juga gak tau ya teman-teman mungkin aku lagi di uji ataupun lagi diproses di apa ya diposisikan dalam sebuah proses. Aku tuh juga kurang tau. Aku berharapnya dengan ini semuanya semoga aku mendapatkan penonton setia tetap. Mendapatkan teman-teman semua yang benar-benar suka dengan channel aku. Dan ke depannya semoga channel aku ini terus berkembang. Dan walaupun sekarang view aku turun aku tuh seneng ya teman-teman karena durasi tonton rata-rata aku tuh sekarang lagi kayak naik gitu loh teman-teman. Gak kayak biasanya. Kalau dulu itu durasi tonton rata-rata aku tuh masih di bawah 4 menitan. Tapi kalau sekarang Alhamdulillah Masya Allah udah di sekitar 6 menitan lebih gitu bahkan hampir 7 menit teman-teman. Berarti tuh aku ngerasa kayak tandanya yang nonton video aku itu penonton kayak penonton yang benar-benar suka dengan channel aku gitu. Ya doain aja ya teman-teman dengan doa-doa kalian semuanya. Semoga ke depannya aku mempunyai penonton setia dan penonton tetap sehingga view aku tuh bisa stabil bahkan bisa booming. Amin. Ya Allah amin. Jadi disini aku gak pantang menyerah ya teman-teman. Walaupun view aku lagi diuji turun gitu ya. Aku tetap semangat aja bikin video aku berharapnya ya suatu saat nanti siapa tau gitu ya video aku ini banyak disukai sama orang. Sehingga aku bisa mendapatkan penonton yang benar-benar suka sama video aku. Ya Allah ngerasa kayak udah punya teman gitu ya. Kalau ada yang komen selalu nonton katanya gitu ya. Selalu kayak apa ya nungguin video-video aku gitu. Rasanya tuh seneng banget apalagi pas aku gak upload gitu ya. Sempet ada yang nge-DM gitu ya. Kenapa bun kok gak upload? Nah itu rasanya yang bikin aku itu jauh lebih semangat gitu teman-teman. Terus semangat aja terus gitu. Oke berhubung disini tadi kan masak-masaknya cepet ya teman-teman. Tinggal pelung-pelung-pelung aja. Tinggal iris-iris aja udah selesai. Makanya disini aku sempetin aja dulu untuk bikin video sekaligus beberes aja. Sambil nunggu maghrib ataupun sambil nunggu sore. Biasanya setelah masak-masak seperti ini aku tak ada arusan di musola ya teman-teman. Jadi kegiatan aku ya begini-begini aja gitu ya. Kegiatan di rumah, kegiatan di musola. Seperti itu kalau bulan puasa. Ya pokoknya selagi kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Ya digunakan sebaik-baik mungkin ya teman-teman. Di perbanyak amalan-amalan yang baik. Ya disini aku bukan bermaksud apa-apa. Tapi aku sekedar mengingatkan yuk kita sama-sama berbuat kebaikan dahulu. Di bulan Ramadan ini. Jangan di bulan Ramadan aja. Tapi maksud aku belajar lebih baik. Ataupun belajar menjadi orang yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Nah untuk cuaca di tempat aku sekarang ini bener-bener lagi panas cetar membahana. Jadi ini tuh tenggorokan lumayan layak. Kering-kering gimana gitu ya. Dan ini aku juga tadi udah ngangkat jemuran. Jadi ngangkat jemurannya tuh cepet-cepet banget. Karena gak tahan layak panas banget. Dan disini mumpung apa ini sampah-sampahnya tuh udah pada kering gitu ya. Disini aku mau bakar-bakar dulu. Nah kemarin ada yang komen kayak gini. Bun itu kok deket banget sama rumah apa gak takut kebakaran. Alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun di dalam video ini tuh kayak kelihatan deket banget ya. Tapi ini cukup jauh ya. Jadi aman masih aman bisa dikendalikan gitu. Oh iya teman-teman disini siapa nih yang selalu nonton video aku tapi jarang komen-komen. Yang udah apa ya jadi penonton setia aku dari dulu awal aku nge-youtube tapi gak pernah komentar. Pasti ada ya gitu ya. Jadi terima kasih ya teman-teman. Dan aku mau salam-salam dulu nih buat teman-teman semua yang ada di Kalimantan. Yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Malaysia, Taiwan, yang ada di Jakarta, Tanggerang, Cianjur. Terus yang ada di Cilacap kemarin juga ada. Kemudian yang ada di mana ya? Yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang ada di Bandung. Terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian semuanya yang udah selalu setia nonton video aku. Aku ucapin pokoknya terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semuanya bisa dibalas lolos subhanahu wa ta'ala ya. Amin. Oke setelah aku lagi tadi udah bakar-bakar sampah disini aku mau ngerabuk ya teman-teman. Aku mau ngerabuk si tanaman aku cabai ya teman-teman. Karena ini tuh udah gak pernah dirabuk ya teman-teman. Aku pake rabuk tuh apa ya kok tadi? Pupuk ya. Jadi aku mau mupuk ya Allah. Bahasa Jawa ini metu meneh kan. Aku mau mupuk ya teman-teman. Jadi ini pupuknya pupuk mutiara aja. Dan ini aku pakein secukupnya aja ya teman-teman. Aku tadi udah bilang sama suami aku takarannya seberapa-seberapa. Jadi aku udah dikasih tau. Untuk takarannya alhamdulillah setelah dipupuk seperti ini tuh jauh lebih kayak subur ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah sore udah mau maghrib. Ada buah melon, tahu bunting, kemudian juga ada soto, es marimas. Mari berbuka puasa untuk teman-temanku semuanya. Dan terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Yuk mari makan. Aku akhirnya aja cukup sampai disini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai jumpa.